Lebah Madu adalah makhluk yang istimewa. Selain bekerja mencari madu untuk koloninya, ia juga memiliki peran penting bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama proses mencari nektar dan serbuk sari, mereka secara tidak sengaja membantu menyerbukan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Proses ini membantu tanaman untuk berkembang biak dan menghasilkan buah dan biji. Sekitar 75% tanaman pangan dunia bergantung pada penyerbukan oleh lebah. Madu sebagai produk utama yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga digunakan untuk sumber makanan larva dan bayi lebah. Namun di sisi lain, madu ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia untuk meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan meredakan batu. Sebenarnya selain madu, lebah madu juga menghasilkan berbagai macam produk lainnya yang juga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan diantaranya adalah Pada video kali ini, Rekesa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanakan lebah untuk dimanfaatkan royal jelly-nya. Royal jelly adalah substansi kental berwarna putih kekuningan yang diproduksi oleh lebah bekerja dalam koloni lebah madu. Substansi ini dihasilkan dari kelenjar hipofaringe lebah bekerja yang berfungsi sebagai makanan eksklusif bagi larva lebah ratu dan lebah ratu dewasa. Royal jelly merupakan nutrisi yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan larva lebah ratu yang akan menjadi ratu koloni yang bertanggung jawab atas reproduksi. Royal jelly mengandung berbagai nutrisi penting termasuk protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, asam amino, hormon, serta faktor pertumbuhan. Kandungan nutrisi yang kaya ini membuat royal jelly menjadi subjek minat peneliti dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Dalam masyarakat modern, royal jelly sering dikonsumsi sebagai suplemen makanan atau digunakan dalam produk perawatan kulit dan kecantikan. Beberapa jenis produk turunan dari royal jelly adalah suplemen makanan yang dikemas dalam kapsul atau bubuk, krim dan lausen kulit hingga serum, dan krim anti penuaan untuk membantu mengurangi garis halus dan kerutan. Proses peternakan lebah madu untuk produksi royal jelly hampir sama dengan proses produksi lebah madu. Di mana proses ini dimulai dengan pekerja menempatkan kotak-kotak kosong yang akan digunakan untuk rumah lebah. Namun desain kotak lebah madu untuk produksi madu dan royal jelly sedikit berbeda. Kotak lebah madu untuk royal jelly terdiri dari dua tingkat. Tingkat bawah adalah sarang lebah madu yang diisi oleh lebah pekerja dan satu ratu lebah. Sementara itu di antara dua kotak ini diberi pembatas lubang di mana ratu lebah tidak bisa melewatinya, karena tubuhnya yang relatif besar dibanding lebah pekerja. Akibatnya ratu lebah akan tetap berada di sarang bagian bawah dan sarang di bagian atas tidak akan ada ratu lebahnya. Selanjutnya, pekerja akan membuat banyak sel ratu buatan menggunakan peralatan ini. Ini adalah cangkir mini yang disebut dengan sel ratu. Pekerja akan menempatkan larva berukuran hanya satu milimeter dengan tangan ke masing-masing cangkir. Ketika cangkir telah diisi dengan sel ratu buatan, mereka akan dipindahkan ke dalam sarang lebah kotak bagian atas. Setelah 72 jam, lebah pekerja akan mengisi royal jelly ke dalam sel ratu buatan. Alasan kenapa ratu lebah tidak diizinkan masuk ke kotak bagian atas yang terdiri dari sel ratu buatan. Karena secara alaminya, ratu lebah akan menghancurkan sel-sel yang berisi sel ratu lebah dengan menggunakan alat ovipositornya. Penghancuran ini dilakukan oleh ratu lebah untuk mengendalikan jumlah lebah dalam koloni sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Di sisi lain, lebah pekerja mempunyai naluri untuk merawat dan melindungi sel ratu. Sehingga cangkir ini akan diisi dengan sumber makanan nomor satu, yaitu royal jelly untuk sel ratu mereka. Karena sumber makanan yang terbatas dan kelangsungan hidup lebah, biasanya pekerja hanya mengisi setiap kotak dengan 90 sel ratu buatan. Jika terlalu banyak, maka akan keluar beberapa sel ratu roselia yang tidak terisi. Berikutnya, sel ratu buatan yang sudah terisi royal jelly akan diangkat dan dipanen dengan tangan secara manual. Seperti halnya lebah madu yang selalu bekerja keras, proses pemanenan royal jelly juga membutuhkan kesabaran dan kerja keras. Setiap satu sel ratu buatan biasanya terisi 0,5 gram royal jelly. Sehingga pekerja harus berhati-hati untuk memastikan dapat mengambilnya secara bersih untuk menghasilkan dalam jumlah yang banyak. Berikutnya, royal jelly yang baru saja dikumpulkan kemudian diproses untuk menghilangkan kotoran dan partikel lainnya. Proses berikutnya melibatkan penyaringan atau pemurnian dengan metode tertentu. Setelah dibersihkan, royal jelly kemudian dapat dikeringkan dengan metode pengeringan tertentu untuk menghasilkan bubuk royal jelly. Bubuk royal jelly kemudian diukur dalam dosis yang sesuai untuk pembuatan kapsul. Dosis ini dapat disesuaikan dengan spesifikasi produk yang diinginkan. Kapsul kosong yang terbuat dari bahan yang cocok untuk dikonsumsi manusia, seperti gelatin atau bahan nabati. Dipersiapkan untuk proses pengisian. Bubuk royal jelly yang telah diukur kemudian diisi ke dalam kapsul secara akurat menggunakan mesin pengisian kapsul. Beberapa produk turunan royal jelly akan dicampurkan dengan bahan lainnya untuk meningkatkan daya efektivitasnya. Setelah proses pencampuran selesai, adonan lotion ataupun masker, Dapat dimasukkan ke botol-botol yang sudah disiapkan untuk selanjutnya masuk ke ruang PKJ dan siap untuk didistribusikan ke para konsumen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!